Pembalan permintaan Pak Jokowi yang timnas U20 digabungi satu tim buat main di kompetisi itu gimana Pak? Ya jadi memang Pak Presiden itu melihat begini, kan dari beberapa kali mau kumpul timnas TC, kan banyak atau ada beberapa lah yang keberatan kan, terutama pelatih-pelatih. Mereka nggak mau di, pokoknya kalau sudah mau main ambil. Pak Presiden melihat bahwa itu nggak cukup. Ya kayak kemarin boleh sampaikan di GBK, kemudian nonton waktu berundi itu kan, boleh lihat, oh bagus anak-anak, tapi itu berapa, tiga hari panjang. Akhirnya ya udahlah bagaimana anak-anak ini dikumpulkan dalam satu klub, itu bagi yang belum berkontrak ya, berkontrak, mereka akan diwandahi. Tapi masih begitu, kita belum bicara secara jauh. Tapi pandangan Pak Presiden itu kenapa? Karena kalau mereka terpencar-pencar, kemudian baru dikumpulkan, dengan kondisi kita itu kayaknya agak berat. Nah, sudah terbukti di basket ya. Basket itu kan ada Indonesia Patriot. Itu kan timnas tuh. Kita kalau yang bola, kita akan kontrak profesional. Nah, berapa klub ngasih dia, berapa ya. Di samping itu adalah ditambahkan, Pak Presiden sudah tanya. Mereka ada yang pengen jadi polisi, kemudian pengen kuliah, pengen jadi ASN. Nah, itu Presiden sudah ini ke saya, tolong diurus. Ini siapa? Pak Kapolri juga komit. Udahlah, dia main bola aja. Yang penting kita daftarkan dia sebagai polisi. Di kampus juga begitu. Saya sudah komunikasi dengan kampus. Ya, sama dengan Apriani, segala macam. Itu kan kuliah di tempat saya. Jadi... Sekarang adalah menang-kirak dan kemudian. Sekarang adalah menang-kirak dan kemudian yang disini. Oleh dari 8 km, paskan kuliah atas. Dari sini. Kampun kita. Kampung kita. Kampung kita. Kampung kita.